Intro Hai Sobat PMI, selamat pagi, siang, dan sore. Kembali lagi dalam acara Doksis, Dokter Ngeksis dengan saya, Dokter Kai. Nah, kali ini kita akan membahas bahayanya tidur setelah makan. Nah, yang menonton, apakah pernah ketiduran setelah makan atau bahkan sengaja tidur setelah makan? Wajib untuk menonton video ini, yuk kita bahas bareng-bareng. Pertama-tama, tidur setelah makan dapat mengganggu proses pencernaan. Ketika kita dalam posisi tidur, maka tubuh akan lebih lama dalam proses makanan. Maka dari itu, makanan justru akan lebih lama tertimbun di sana. Nah, ini akan berakibat naiknya asam lambung hingga ke dada dan akan timbul keluhan seperti rasa panas di dada hingga ke kerongkongan yang pastinya akan mengganggu aktivitas kita sehari-hari yang pada akhirnya akan berujung dengan GERD atau gastroesophageal reflux disease. Bahaya kedua dari tidur setelah makan adalah peningkatan berat badan yang tidak diinginkan. Ketika kita tidur setelah makan, maka kalor yang baru saja masuk ke dalam tubuh akan lebih banyak tersimpan sebagai lemak daripada digunakan sebagai energi. Maka dari itu akan menyebabkan adanya penimunan lemak dalam tubuh dan beresiko adanya obesitas. Bahaya ketiga dari tidur setelah makan adalah adanya gangguan pernafasan. Ketika kita tidur setelah makan, maka perut kita dalam keadaan sangat penuh yang otomatis akan menimbulkan gangguan seperti adanya slip apnea dan juga peningkatan ngorok yang makin tinggi. Jadi, meskipun terkadang memang sangat menggoda untuk tidur setelah makan karena rasa kantok yang tidak tertahankan, kita perlu memaspadai adanya bahaya-bahaya buruk yang sudah dijelaskan pada pembahasan kali ini. Baiknya kita memberikan cedera 2-3 jam setelah makan agar dapat metabolisme tubuh kembali seperti normal dan nyaman untuk kita tidur. Nah, itu tadi materi tentang tidur setelah makan yang sudah saya jelaskan. Semoga bahasan kita kali ini dapat memberikan manfaat untuk kebiasaan kita sehari-hari. Jadi, untuk episode selanjutnya, kira-kira Sobat PMI mau bahas apa lagi nih? Komen di bawah ini ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih dan salam sehat!